PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Tuhadiriyon namarha galeon Bohama sikap Jalalos Bohama nang Tindakata Maradokon Dongatai Sadiri Didamang dainang nahena holongan Didok Dibagasan turpukon Dangdenggan Mologabe Persihokom kita Tuhadiriyon ni Dosa Pembahinan Hasalaan Namaralo Tuhadiriyon ni Dibagasan Mologodok Bisodongamu Ikonadongdori kita Catatan namarjolo Dongan Sahaporsya Teman satu iman Buasa Didok Tuhadadang boy Hita Parsihokom Ala Mologodok Parsihokom Pitamang dohot Tamuinang Na Dohot Dohita Kompromi Tuhadiriyon ni Dosa namasa naniwula nidongatai jala maulogabe parsihohopi tamang doho tamuinang nadohot dohisa manupahi hadiriyon nidongatai asatu mibu imana sahat tuganjaran nidosa pangalau sion naniwula nai tingguluna namang ikut amang doho tamuinang buah sadang bui hitaparsihohom ala songodongan nidongatai hitap ikon rajumatadu amang doho tamuinang molotawoto jalataidado takas dosa pangalau sion naniwula nidongatai ikon dohonottado hitap songodonganna parhidiyanda bui pakeon didebata lahopasingotton jadi turpukodidok memberikan pengajaran pengajaran ni amang doho tamuinang bui doi marhadomuan tusipasingot bui doi marhadomuan tupicak-picak ala ni amang doho tamuinang jang bui hitagabe parsihohom yang pertama bapak ibu sodara-sodara yang harus kita lakukan adalah memberikan pendekatan personal jadi molo mardosa dongaktai ikonolo dohita dohja ala secara moral amang doho tamuinang pertanggungjawab dohita tu dongaktai molo tadok imana dongaktai lo manugunugu imana tu dalan nadenggan ikorade dohita manokot ibanak dumi ajari ma ibanak hidamang dainang nahina holongan somalna dadamura dinalako pasingot kodongan gak gampang pekerjaan yang paling sulit adalah memberikan nasihat kepada sodara yang lain jala somalna amang doho tamuinang nasihat itu sendiri bukanlah menjadi berita baik kepada orang yang mendengarkan nasihatnya jepadoknya kanapistar ketika kita memberikan nasihat kepada sodara kita yang lain kita harus siap menerima resiko kita harus siap menerima konsekuensi diterima atau tidak diterima pesan ajaran nasihat yang kita berikan kepada sodara kita tersebut halanya amang doho tamuinang malo naeng mangelehon pangajari kita tudung anta natarrobung tuhadirion dinosa hidok ibanak justru kita harus memiliki integritas dulu integritas namar lapatat doya amang doho tamuinang kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan dunia amang doho tamuinang kita harus melakukan itu dengan bijaksana jangan sembarangan carilah momen yang tepat dihamuak kainata bohado hamu pasingot tonamata so tung dung mula kerejo sohud lupi rupani ala adong hasalah sadari fitur kasakasau kamu dinalau pasingot di lala rohaku hamuak kainat di son nunga tua hamu dinalau pasahat ton teguran nang tua kama suang sengoni nang tua kaina siak kita ama jala semua keluarga punya kesempatan yang baik dalam hal menyampaikan teguran tersebut jadi supaya memang roh dari persahabatan kita terhadap dirinya bisa kita pergunakan bisa kita berdayakan sebagai media untuk membicarakan pelanggaran tersebut ini tidak baik adung mused dung diboto imana persoalata lalu dilempar persoalan itu ke publik dan itu menjadi konsumsi publik apalagi nunggu di baik facebook di baik instagram dan itu adalah sikap dari seorang teman yang tidak dewasa adalah sungguh sangat lebih baik berbicara empat mata gunakan roh persahabatan dengan dirinya supaya kamu lebih leluasa berbicara dengan dirinya dan dia lebih terbuka terhadap dirinya jangan biarkan dia lama-lama di dalam persoalan itu dan akhirnya dia nantinya terjerumus kepada upah dosa yang sedang berlangsung di dalam kehidupannya disuk disuk makhita di dalam momen natepat dinalah pasing ton ibana tanggung jawab tadi songon dongana kita manang songon ale ale nah paduahun amang bidok dibagas setruk kukun molo so ditangi beho jauh dongammu jadi jauh dongammu sedar rodi dua apa gunanya itu yang pertama supaya ada menjadi saksi yang kedua amang doko tamuinang asa adong mangalapihi hadiriyun ni namasai unang gabedi doko kalak kosipa tubuh-tubuh hata kemudian amang doko tamuinang dari segi hukum supaya perkara itu sah benar jibudu amang doko tamuinang gabib bocir suada hadiriyun ni persoalan dan diadopan ni dongam molo ni pitsang aledang ni tangihun mempergumulkan persoalan ni maca ringkat doko amang doko tamuinang mulos ditangi huk de iba dilulu memusyedongan nani haposan dungini hata imai isong onod matasiyan wibah edang ulu imana manangi huk pad dohaku irak majo hitah dinal hapo majupang hibana amang doko tamuinang imah hinaulini persekutuan doko tersawrah mulos ditangi huk sahalak sada dua tolu halak itu dia memusyedibuani mana mang doko tamuinang dibuani maimana tutonga tongani kuria jadi tradisi seperti ini kalau kita baca di kitab pulangan sebenarnya sudah berlangsung lama naadok kpe mekanisme ni kehidupan sosial dihalak jagudi mulodong namang ulakon pelanggaran mekanisme napinasahat ni simati guson di bagas terpukun nung ngelele ngidi ulak dipasahat maitu situan naturo dipasahat maitu huria amang doko tamuinang ahadu tujuan na kuban ngebe dipasahat itu huria napar jodo amang doko tamuinang dipasahat itu jolo naturo asaboy do inna pator rango naturo pi aham kerugian na ditimbulkan oleh perilakunya itu terhadap orang banyak jadi namar lapata disi ngaro syanu pasingot toko ngarodo ngammu syanu syanu pasingot toko aledang oluh mubah dipotohoro ahadampak nah ahad efek negatif nah ahad kerugian nabi naim ni topak kami ubend ngebe hujil hamih omubah aledang omubah jadi ternyata orang banyak ini adalah menjadi komunitas yang bisa memberikan apa dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku daripada seseorang ini ketika dia tidak mau berubah dunia mangdohot tamuinang molo soolo imana merhamu baon dipapit jilma dikucilkan jadi molo dikucilkan disona mangdohot tamuinang namar lapang terdui dipapulik siyan hadiriyon di komunitas di kejahulian itu harus dicatat jadi orang yang tidak mau diperingati tersebut dia akan dikeluarkan dari persekutuan atau komunitas kejahulian dan segala aturan dan ketentuan yang berlaku di komunitas kejahulian itu sendiri dia tidak berhak lagi menerima itu dalam kehidupannya jala saropang memanatu hadiriyon ini si jaloveo saropang memanatu hadiriyon pemungut cukai yang jelas pemungut cukai itu tidak bisa menikmati apa yang menjadi keuntungan aturan yang berlangsung di hadiriyon komunitas di halak jahulian di pahaluar memanasi adat di pahaluar memanasi di pahaluar memanasi serikat tolong menolong siap kutanai budut di hutan di pahaluar tubalian tubalian ini hutan iman apa lukun napa fattu namang doha tamuinang sudah tindakan ikut dibuang dibagasan tangi tangi di bagasan tangi diamanami dokat inanami nahi naholongan adung dopat dokan nah diturbuki naikon tawugal sawatik asalam apit nang pangat tu syurta situtudu nangkudokot tuhamu ayat 10 elu nasa nani ikotan munaditana on khotmai tarihot nang dibanwa gicang jalan nasa napinaduamun aditana on sawat maimaluam nang dibanwa gicang amang dokotamunang anugrah asini roha haluaun napinasahat di debata huria manang eklesia gereja sebenarnya tidaklah pernah mengidentikkan dirinya kepada sebuah lembaga yang menguasai pribadi orang tertentu ya jadi dia adalah pribadi yang memberikan kebebasan kepada semua orang walaupun sebenarnya keselamatan anugrah sholah geratya gereja itu sendiri eklesia itu sendiri telah memiliki aturan tatanan yang baik untuk mengajak orang banyak percaya terhadap dirinya supaya hidupnya lebih baik aledakya huria suaksongoni haluaun mengklaim dirinya sebagai pribadi yang harus mutlak dipercayai dan juga dipatuhi setiap orang disertai hidupnya huria memperkosa hadirion di jolah di hak doh di kebebasan kalau perlu saya tahu yang tidak tidak hidupnya huria menang haluaun ini sendiri memaksa jolah asap sehat bagasan dirinya adung dosang si itu hadirion halak nasoma ngukap dirinya itu hadirion ini keselamatan haluaun namian di bagasan huria jalan namian di bagasan keselamatan di sendiri beri kamu mulai kamu tarihot tarihot di bandwagicang jelapatan namang doh tamuin yang jok doh huria gabe tak klaim gabe inganan ni asini rohana bersifat kebablasan saya hirana sodong biaturan manang tadok sudi mata jalok baru-baru ini ada kejadian yang viral ketika ada anak gadis yang meninggal orang tuanya dulu jemaat dari gereja tersebut setelah itu kedua orang tuanya meninggal dia tinggal di rumah paribannya di rumah kakak tapi si kakak ini tidak pernah memberikan apapun bertahun-tahun ke gereja lalu gereja tidak mau melayani ketika si perempuan ini meninggal dan ini menjadi polemik dan ini menjadi pro kontra kebetulan saya menuliskan itu di media saya itu puluhan ribu orang menanggapinya dan dominan positif tanggapan oleh orang banyak ini menanggapinya dan menanggapinya yang berjalan dan menanggapinya yang berjalan sendiri kalau mereka tidak tidak berjalan dengan keselamatan ini tidak diperlihara keselamatan sendiri tidak tidak diperlihara dengan sendiri kalau kita siap ini mereka tidak 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 dikucilkan kita sekalipun ada ganjaran tapi kita harus lebih bijaksana dan dominan harus mendahulukan tasik dan harus mendahulukan penggembalaan panubunogur bapak ibu saudara-saudara perlu diketahui bahwa dalam perjalanan sejarah kelam gereja jaternyata hujaha literatur hiado gereja merdalan dipertingian di sejarah natung matzai hulung bahwa dalam perjalanan sejarah kelam gereja yang begitu luar biasa waktu itu dan bersemangat untuk menumpas kesesatan dan menumpas pendosa gereja menjadi pribadi yang bertindak kejam sampai membunuh jaternyata 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 di pemahaman nasib gereja waktu itu begitu bersemangat menumpas kesesatan dan menumpas pendosa gereja menjadi pribadi yang bertindak kejam dan melupakan kasih gereja menjadi pelanggar ham yang serius gereja menciptakan algodho algodho dalam gereja dan bekerja atas nama Tuhan di baim istilah ini di tiki yaitu adalah ekskomunikasi di maulidok ekskomunikasi dari segi pemahaman gereja maka itulah yang terjadi waktu itu dalam proses perjalanan sejarah gereja gereja bukanlah polisi moral gereja bukanlah polisi moral yang bisa bertindak sesuka hati dan bersikap otoriter jadi memang kita bergumul mengidap kelemahan mengidap keahurangan termasuk kelemahan dan keahurangan di doang jumul ini adalah sesuatu kesalahan besar dan itu menjadi sebuah penyelewengan atas nilai dan eksistensi dari persahabatan itu sendiri penyelewengan pada sipun situhun halwaun nadidalat tanik nuri yai sengun sada lembaga naun inot tuhun ko partuk aturan ni huri asahot mahita diruhut nark jalalaus radeh mahita mangg er talik nark pas singot di bagasan holong laup pas to ni saat alani halib baut hajiki lot dipan gun gu ni di di penugun-ugun di doang nasopatauhon kita meret siya naka pangalahon arwai gabetarikot haduan pasu-pasu nataluk pasahaton didebatatuh kita pintu berkat Tuhan itu dihissu hadiriyon di pangalahota ala dang radehita marhamubaw saya diajarin Tuhan asatua kita marsipasingotan diakka pangalahon sian hadiriyon tabe asasudehita terpasu-pasu di bagasan ngoduta amin terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton tampuk dari Sian tiba udara sampai jumpa di anak penuhan di atasuk 허� even kumusak Terima kasih.